Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Oke hari ini ada sedikit video tips tutorial bagaimana cara untuk mematikan shadow defender eh shadow defender Windows defender yang biasa di pojok kanan buah monitor nah itu bagi kalian mungkin yang terbiasa dengan program ilegal atau bersandar dengan virus atau menggunakan sesuatu lainnya pasti akan terhalang dengan Windows Defender jadi kita hari ini akan mematikan Windows Defender caranya adalah cepet aja ya nih logo Windows yang di keyboard huruf yang logo Windows barangin sama huruf R masuk keran mungkin bagi kalian yang belum tahu peran itu tombolnya kayak gitu ini saja gpedit msc nah seperti ini gpedit msc pakai masuk setelah masuk masuk ke bagian komputer configuration hasil klik dua kali masuk ke administratif template masuk klik dua kali masuk ke Windows komponen klik dua kali nah terus kita Scroll ke bawah nih cari di bagian Windows Defender antivirus klik dua kali nah disini sebenarnya bisa disediakan Windows tuh ya kan tinggal turn off Windows Defender ada antivirus klik dua kali nanti terbuka kayak seperti ini nih nah ini kita enable ya karena saya udah mati tuh lihat di pojok kanan saya udah nggak ada ini kita enable habis titik kita oke nah setelah itu bisa di-restore setelah di-restore si Windows Defender nggak akan nyala otomatis jadi seperti itu tips dari video saya semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah mencoba untuk mematikan Windows Defender dari pojok kanan bawah sudah mencoba mencoba mematikan Windows Defender dari pengaturan Windows Defender nya dari task manager segala macam sepertinya nggak berhasil bisa ikut cara ini oke terima kasih video tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mematikan juga sangat terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya dadah